X1 lawan Y2, Y1 lawan X2 Baru peringkat ketiga, baru peringkat keempat Oke, dengar-dengar sekambal dua tipe yang hijau kali Pak, gimana nih Pak? Tuan Rumah katanya Sriwijaya nih Kalau untuk yang di pool Sumatera, gimana kira-kira Pak? Ada keputusan dari PCC atau PT LIB Pak? Baik, terima kasih Barusan saya dengan Pak Mulyadi melaksanakan Mengikutilah virtual meeting Dengan PCC dan LIB Ada pun beberapa poin yang disampaikan Bahwa rencana kickoff tanggal 26 September Itu tidak berubah Dan tetap sampai dengan 22 Oktober Untuk putaran pertama Oke, putaran pertama Berapa hari itu Pak jadinya Pak? Lebih kurang satu bulan Lebih kurang satu bulan Untuk putaran kedua Tanggal 1 November sampai dengan 26 November Untuk putaran kedua Nah, mengenai venue dan tempat Tadi dibagi menjadi empat Grup A itu Sriwijaya, Gelora Jakabaring, Palembang Grup B Dewa United, Stadion Madya Senayan Grup C Persisulo, Stadion Manahan Sulu Grup D Kalteng Putra, Pelangkaraya untuk daerah Kalimantan dan Papua Jadi supaya venue-nya dekat dengan daerah yang masing-masing Untuk putaran kedua akan diputuskan dan setiap klub masih diberi kesempatan untuk mengajukan kembali Mudah-mudahan kita dalam satu bulan bisa renovasi selesai dan kita ajukan untuk bisa menjadi tuan rumah Dan hari ini juga langsung tadi kita sampaikan ke LIB Bahwa PSMS siap apabila ditunjuk menjadi tuan rumah di putaran kedua Pak, untuk sistem tandingan sendiri di putaran pertama ini gimana Pak? Kan ada enam klub di satu grup kan? Iya Mainnya gimana Pak? Jadi mainnya satu hari itu dua pertandingan Jadi empat tim Kemudian waktu recovery-nya antara tiga sampai empat hari Empat hari lah dikatakan recovery untuk masing-masing tim Kemudian zona-nya itu tetap 299 orang Sudah dibagi dalam empat zona Zona 1, zona 2, zona 3, dan zona 4 Kemudian zona 4 itu mencakup unsur pengamanan 63 orang Zona pertama itu pemain, ofisial, pelatih, wasit, anak gawang, dan lain sebagainya Kedua tim itu 110 orang Oke Nah itu semua tadi sudah diterangkan Mulai besok sudah bisa didaftarkan sampai dengan tanggal 10 Oktober Oke 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 Jadi Pak Kemudian tadi juga dibahas tentang vaksinasi Ya itu dia Vaksinasi tadi dibahas Mana pemain yang belum divaksin Dipersilakan Kemudian ada juga yang bertanya Bagaimana dia sudah vaksin Namun waktu input dokumennya Dipeduli lindungi itu salah input Ini KTP-nya Ya 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 Nah itu juga tadi dipertanyakan Tapi sepanjang memang masih bisa diupayakan Upayakanlah dulu Tapi sudah ada solusi dan jalan keluarnya Kemudian mengenai vaksin Ada yang sudah vaksin yang Apa model lain Ternyata itu kalau divaksin itu tunggu 2 bulan Sementara ini vaksin-vaksin Sinopak Itu juga tadi dipertanyakan Kira-kira mengenai meeting tadi itu semua Kemudian usulan dari PSMS sama Yaitu mengenai bola pertandingan Kemudian tadi ditanya Itu kan title sponsornya belum tahu Nanti total pertandingan itu 136 pertandingan Total untuk Liga 2 Sekeluruhan ya Sekeluruhan Kemudian nanti Untuk fase selanjutnya Apabila kita lolos Di grup A Di grup B Di grup C Dan di grup D Sudah ada Siapa lawan siapa Sudah bisa tahu Oh langsung crossnya jelas Ya jelas Jadi kalau yang A ketemu siapa Pak A1 Misalnya nanti masuk Lawan B2 Oh yang dekat-dekat juga ya Pak C1 lawan D2 Kan 2 Kemudian Yang grup B nya A2 lawan B1 C2 lawan D1 Jadi sudah ada pembagian grup nya Kemudian untuk semi final juga sudah ada X1 lawan Y2 Y1 lawan X2 Oh gitu ya Pak Ya baru peringkat ketiga Baru peringkat keempat Nah jadi intinya kan Kalau berarti di PSMS nanti bermain Itu berapa kali tanding Pak Di apa Di Sriwijaya 5 kali pertandingan 5 kali pertandingan Baru nanti masuk putaran kedua Bisa saja di mudah-mudahan amin di Medan Kita usahakan Berarti 10 kali lah bertanding ya Iya bertanding Nah baru bisa lolos tim Juara dan roll up ke putaran kedua Siap 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 Nah nanti jadwal sendiri Hari Sabtu ini dirilis Sabtu dirilis Iya Lusa loh Sudah dirilis Jawa jadwal Dan kapan kita berangkat ke Palembang Jadi berangkat itu Kalau kickoff tanggal 26 Ya setidaknya Lihat jadwalnya Jadi kalau siapa yang main pertama Atau bagaimana kan Nah jadi kita sesuaikan lah 3 hari atau berapa hari sebelumnya Kalau untuk ini sendiri Pak Pemain-pemain kita Bagaimana Pak Udah memang Kapan jadwal terakhir sekali Penutupan bursa transfer Pak Iya kalau kita semua sudah komplit Artinya Soal transfer-transfer Sudah enggak ada lagi Semuanya sudah oke kan Kalau dari sisi PCC sendiri Pak Kapan transfer window-nya ditutup Ada enggak informasi Pak Tanggal 10 Oktober Oh 10 Oktober 10 Oktober Nah malah ada yang minta Sampai 15 Oktober Iya iya 10 Oktober tutup Nanti kita lihat lagi gitu Gitu ya Pak ya Siap siap Ada lagi kira-kira Pak Yang diinformasikan Pak Itu aja dulu Yang lain kan sudah Sepertinya sudah Paham semua yang tentang subsidi Tentang Babak 8 besar Kemudian nanti Tanggung jawab PCC Untuk babak selanjutnya Dia yang ambil alih Kan gitu Udah Sama yang kayak Seperti Meeting pertama Ini dipertagas aja tadi Tadinya kan begini Kenapa meeting ini dilakukan Karena masih ada simpang siur Yang akan menanyakan Dan bertanya Tentang Pembagian grup Katanya pembagian grup itu Mau dikocok ulang Atau apa Kan gitu Nah tadi malam Rapat EXO sudah memutuskan itu Dan sudah menggarisbawai Tidak ada perubahan Tidak ada perubahan Itulah yang disampaikan Oke Siap Oke makasih banyak parking ya Terima kasih